Ustadz Al-Hapsi yang biasa mengisi acara dakwa di televisi nasional pada selasa siang memberikan pembinaan mental dan spiritual bagi ASN Kabupaten Bangka Tengah di Masjid Araihan Qoba. Tidak hanya ASN, Bupati Kabupaten Bangka Tengah Al-Kafri Rahman turut hadir dalam kegiatan yang rutin dikelar setiap hari selama bulan Ramadan. Beginilah saat Ustadz Al-Hapsi memberikan pembinaan mental dan spiritual bagi ASN Kabupaten Bangka Tengah dalam ceramah yang digelar di Masjid Araihan Qoba. Pembinaan mental dan spiritual bagi para ASN di Kabupaten Bangka Tengah ini bertujuan meningkatkan etos kerja dan keimanan para ASN serta ketakwaan kepada Tuhan. Tentunya tidak hanya unggul dalam kerja, ASN juga harus unggul di bidang spiritual. Bupati Kabupaten Bangka Tengah Al-Kafri Rahman berharap melalui kegiatan yang rutin digelar selama bulan Ramadan, mampu menjadikan pribadi ASN menjadi lebih baik sehingga mendorong pelayanan prima kepada masyarakat. Bentuk peningkatan kita, ketahuan kita kepada Allah SWT, bagian ini adalah memang sebuah rutinitas yang kita lakukan, ASN Bangka Tengah, Bada Zuhur, terus dihiasi dengan tausiah. Dan ini insya Allah terus berlanjut, kemudahan ini manfaatnya bagi kita dan bagi orang lain semuanya. Dalam kegiatan ini, Komunitas Riau Bangka Blitung turut menggalang dana infak Al-Quran dan gerakan 1 juta Al-Quran. Dari Kabupaten Bagatengah, Bagabli Tugrahmat, Kurniawan Ainews melaporkan.